Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selamat yang selamat sore selamat malam selamat semoga semua makhluk hidup berbahagia dapat petani cerdas gimana saya canda pada kali ini saya berbagi inspirasi bagaimana penggunaan pupuk organik yang kita buat sendiri dan dampak-dampaknya atau efeknya terhadap tanaman kayak apa nah cuti dan seperti inilah penampaknya saya petani bahwasanya di sekitar kita banyak bahan-bahan pupuk yang bisa kita buat sendiri dengan bisa digunakan dengan cara fermentasi dan sebagainya ini sangat efektif dan sangat murah nah daripada kita hanya mengeluhkan harga pupuk yang mahal sentinya kita harus kreatif dan juga cerdas nah ini efek epek yang telah kami terapkan pupuk ini terhadap tanaman cabai dan terong ini saya ujikan ke cabai dan terong ternyata luar biasa guys nah ini saya tidak ada sedikitpun menggunakan bahan kimia atau pupuk-pupuk kimia atau juga pengendalian namanya saya menggunakan asap air Hai nah jadi kelihatan sekali bahwasanya perbedaan dari warna memang tidak sehijau kalau kita menggunakan pupuk-pupuk kimia ya n dari urea misalnya atau dan sebagainya ya tapi yang jelas tanaman ini kelihatan seger sehat dan juga buahnya sangat luar biasa ini ya ini bisa dilihat setiap pangkal yang keluar maka dia membawa beberapa buah jadi sangat luar biasa nah ini mudah-mudahan jadi menjadi inspirasi buat teman-teman tetap harus cerdas dan mencermati setiap keadaan bahwasanya di sekitar kita bisa banyak sumber-sumber yang bisa kita buat untuk menjadi pupuk apa yang dibuatkan untuk tanaman misalnya sumber dari N ini banyak sekali di sekitar kita dengan menggunakan misalnya jaun gamal atau juga bisa menggunakan kotoran hewan untuk pospotnya yang P usur P nya bisa kita gunakan yaitu pelepah batang pisang batang pisang itu bisa sebagai pospot dan untuk K nya ini teman-teman di sekitarnya mungkin banyak selapa atau nanas kulit-kulit nanas itu juga tinggi sekali itu untuk mencurkannya makanya kita tinggal mempermalasikan apa yang diperlukan tanaman itu pada dasarnya pasti NPK model itu kita kita bisa buat sendiri dengan cara yang sederhana yang murah Nah kalau kita misalnya menanamnya banyak tentu kita harus mempersiapkannya lebih banyak bisa kita campur dengan air cucian beras misalnya kita buat cair POC sehingga lebih efektif bisa kita semprotkan atau bisa kita kocorkan Oke sahabat Tani di mana saja anda berada semoga bisa menjadi inspirasi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sakgung Dinamu salam sukses pertanian selamat menikmati ini lahan ekstambang ini batu baga nya masih kelihatan nah ternyata bisa subur seperti ini ini sudah mulai berbulan ini dua bulan adalah dua belas setengah ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati